Sebanyak 26 bus trans andalan telah dilepaskan ke 13 kaupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Bus trans andalan secara resmi dilepaskan karena dianggap telah sesuai dengan standar operasional pengoperasian. Kick-off bus trans andalan dilakukan di kawasan Center Point of Indonesia, Makassar pada 10 Juli 2023 yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda, dan pejabat pemerintah daerah. Operasional Bus akan dibagi ke dalam beberapa rute. Rute yang pertama akan melalui jalur Pantai Barat yang meliputi wilayah Takalar hingga Toraja. Untuk jalur Rintang Utara dimulai dari Kaupaten Baru, lalu Sopeng hingga Sindrap dan Wajo. Jalur Selatan akan dimulai dari Takalar ke Kaupaten Selayar. Dan untuk jalur timur dimulai dari Kota Palopo menuju Kaupaten Sinjai. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang turut menghadiri pelepasan tersebut mengatakan penggagasan bus trans andalan dilakukan agar seluruh kaupaten dan kota yang ada di Sulawesi dapat terkoneksi secara keseluruhan. Meskipun pada saat kick-off dilakukan masih 13 kaupaten dan kota yang menjadi tujuan 26 bus trans andalan tersebut. Andi Sudirman Sulaiman juga mengatakan bus trans andalan dihadirkan sebagai solusi untuk masyarakat dalam hal pengurangan biaya pada transportasi. Untuk pengoperasian awal, tarif yang dikenakan akan digratiskan hingga akhir tahun 2023. Dan selanjutnya, pemerintah provinsi akan mengupayakan untuk menghadirkan subsidi agar biaya perjalanan tetap tergolong murah nantinya.